Intro Begini penampilan istri EKS Verdi Sambo setelah dianggap beri keterangan palsu tentang insiden pelecehan sidang lanjutan Putri Candrawati dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua Namun sebelum lanjut ke pokok pembahasan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar para pemirsa tak ketinggalan updatean terbaru dari channel kami kalau sudah mari kita simak videonya Terdakwa Putri Candrawati menjadi satu dari empat terdakwa yang menjalani sidang perkara pembunuhan berencana dengan korban Brigadir Nofrian Sayosua Huta Barat alias Brigadir J sidang lanjutan Putri Candrawati yang akan digelar di pengadilan negeri Jakarta Selatan pada hari ini Kamis 20 Oktober 2022 ketiga terdakwa lain yang menjalani sidang pada hari ini yakni Verdi Sambo serta dua anak buahnya Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf sidang lanjutan ini akan digelar di ruang utama pengadilan negeri Jakarta Selatan sekitar pukul 9 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat penampilan Putri Candrawati yang menjalani sidang kedua ini mencuri perhatian penampilan dia tampak formal Putri mengenakan baju hitam di balut blazer warna sama serta memakai celana bahan berwarna hitam juga perempuan berusia 49 tahun ini juga mengenakan pantofel berwarna hitam sementara itu masker yang dikenakan oleh Putri Candrawati berwarna putih penampilannya itu terlihat jelas setelah Putri Candrawati melepas rompi tahanan warna merah milik kejaksaan rompi yang dikenakan Putri memiliki angka 69 penampilan Putri Candrawati pada sidang hari ini berbeda dari sidang sebelumnya pada Senin lalu Putri Candrawati pada sidang sebelumnya mengenakan kemeja berwarna putih di balut rompi tahanan saat ini Putri Candrawati telah menjalani sidang dengan agenda tanggapan jaksa atas nota keberatan atau eksepsi dirinya setelah Putri giliran suaminya Ferdi Sambo yang menjalani sidang dengan agenda yang sama sidang akan dilanjutkan dengan terdakwa Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf di ruangan yang sama Riki dan Kuat akan membacakan eksepsi atas dakwaan jaksa nah setelah mendengar beberapa pernyataan tersebut bagaimana tanggapan kalian? tulis di kolom komentar dan nantikan update video kami selanjutnya selamat menikmati